CESOD ini penting bagi masyarakat sipil di Indonesia karena kita tahu bahwa ini terkait dengan OJP Conference di mana Indonesia menjadi chair atau pimpinan dari OJP. Kita ingin agar chairmanship Indonesia dapat meningkatkan kualitas transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inovasi di Asia Pasifik. Kita ingin agar pemerintah Indonesia mengangkat isu anti korupsi dan juga isu-isu keterbukaan, akses informasi, dan terusnya itu sebagai isu yang penting di Asia Pasifik. Nah kita berkumpul di CSOD sebagai sesuatu semangat kolaborasi yang juga merupakan mungkin yang kesekian kalinya di Asia Pasifik tetapi di dalam inisiatif OJP merupakan yang pertama. Karena itu kita ingin menghasilkan satu dokumen yang konkret kepada pemerintah di berbagai negara di Asia Pasifik yang menjadi anggota OJP sekaligus juga menyiapkan dokumen tersebut sebuah rekomendasi yang akan diserahkan kepada steering committee sebagai pelaksana dari OJP dan juga kepada chair OJP itu sendiri. Tiga isu utama yang menjadi perhatian masyarakat sipil. Yang pertama terkait dengan promosi dan perlindungan terhadap ruang-ruang sipil atau kebebasan sipil. Yang pertama misalnya kita lihat bahwa Indonesia harus memimpin pada keterbukaan informasi dan juga kebebasan pers, perlindungan terhadap whistleblower atau yang menjadi saksi dari pelaku korupsi dan seterusnya. Kemudian yang kedua kita tahu bahwa MDGs atau agenda pembangunan dunia saat ini banyak terhambat oleh persoalan governance dan persoalan korupsi sehingga dampak pembangunan yang dirasakan oleh warga menjadi sangat terbatas karena uangnya dikorup dan disalahgunakan. Karena itu isu yang kedua adalah mendorong agar governance atau tata kelola menjadi bagian dari post-2015 agenda pembangunan global. Yang ketiga kita ingin agar Indonesia di dalam kepemimpinannya juga memperbaiki compliance atau adanya internal mekanisme yang memungkinkan misalnya anggota member yang melakukan pelanggaran ataupun kurang menghormati hak-hak sipil di berbagai negara anggota OJP menjadi lebih baik atau bisa diberi sanksi apabila melakukan pelanggaran.